TKTK bangunan vila tempat penyimpanan alat pencetakan uang palsu senilai Rp22 miliar di Sukabumi akhirnya terpecahkan. Sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya menyebut lokasi penyitaan alat pencetakan uang paslu pecahan Rp100 ribu tersebut disita di sebuah vila mewah di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Faktanya, tempat penyimpanan sekaligus dugaan tempat pembuatan uang palsu tersebut berada di sebuah rumah mewah milik mantan pejabat pemerintah Kabupaten Sukabumi. Lokasinya berada di sebuah perkampungan radiusnya cukup jauh dari kota Sukabumi, tepatnya di Kampung Pasir Ipis, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cirengas, Kabupaten Sukabumi. Kepala Desa Tegal Panjang, Dadang Priatna mengatakan, pihaknya membenarkan bahwa rumah mewah tersebut diketahui dijadikan sebagai tempat penyimpanan alat atau mesin percetakan uang palsu. Kepala Desa Tegal Panjang, Kabupaten Sukabumi Barang bukti yang berada di rumah mewah milik eks kepala dinas pendidikan, Mohamad Solihin pada tanggal 8 Juni tahun 2024 diangkut oleh tim penyidik Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sebelum penggerebekan penyitaan oleh pihak Polda Metro, warga sempat melihat sebuah mobil berwarna hijau. Seperti mobil milik TNI yang tengah terparkir di depan vila tersebut. Nah kalau mobil yang berpelat TNI itu biasanya disimpan di mana? Di sini. Di sini, nggak di dalam. Di dalam mana ada mesin. Nggak bisa masuk. Oke. Pak. Mobil itu di sini, ada penjaganya. Waktu itu Bapak Negur, itu kapan tuh? Berapa hari sebelum kejadiannya? Saya Negur udah berapa hari, nggak ada jawaban sama dia. Oh, udah beberapa kali. Maling yang seru, saya pengen tahu orang ini dinas di mana, di mana. Ternyata kan pakai mobil Pak TNI. Dari ketuluhan Bapak menggunakan mobil Pak TNI ini, Bapak bertanya, kamu dari kesatuan mana? Masaknya dari Kodim atau dari mana. Nah, ternyata ada orang Metro, oh kok. Bukan daripada ini, dari sejantung. Sebelumnya, pada Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024, Polda Metro Jaya telah menangkap empat tersangka kasus kemalsuan uang sebesar Rp22 miliar di Serengseng Raya, Jakarta Barat. Penyidik Dirkrimum mengamankan sejumlah barang bukti yaitu uang palsu sebanyak Rp220 ribu lembar pecahan Rp100 ribu atau senilai Rp22 miliar. Sementara di Villa Sukaraja Sukabumi Jawa Barat, polisi mengamankan alat print mesin cetak merek GTO, plat warna pencetak sesuai gambar di cetak mesin CTV, dan kertas plano ukuran A3.